Singapura disebut menjadi negara favorit Cina dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Terkini, kedua negara setuju membuat koridor baru di laut dan udara untuk perdagangan internasional. Cina dan Singapura juga akan membuat badan penyelesaian sengketa terkait proyek prakarsa sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative atau BRI. Kesepakatan peningkatan hubungan itu ditandatangani di Beijing pada Sabtu 1 April 2023. Perdana Menteri Cina Li Qiang dan Perdana Menteri Singapura Li Xianlong menyaksikan penandatanganan rangkaian kesepakatan tersebut. Li berada di Cina sejak Senin 27 Maret sampai Sabtu. Selain ditemui Li Qiang, Li Xianlong antara lain juga diterima Presiden Cina Xi Jinping dan Ketua Komite Pengarah Kongres Rakyat Nasional Cina Zhao Leji. Xi menyebut Singapura sebagai anggota ASEAN yang paling terlibat dalam perkembangan Cina. Singapura juga disebut paling terbuka, terhubung dan dekat dengan Cina. Cina mau bekerjasama dengan Singapura dalam membuat koridor baru laut dan udara untuk perdagangan internasional. Sementara Perdana Menteri Singapura dan sejumlah negara lain ingin terus memperdalam hubungan ekonomi dengan Cina. Singapura ingin menjadi bagian dari jaringan yang menghubungkan Cina dan kawasan dengan dunia dan kawasan lain. Terlebih, Cina di belakangan semakin memperkokoh diri sebagai kutub ekonomi terbesar dunia. Sebelum dengan Singapura, Cina juga telah menjalin sejumlah kerjasama dengan negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia. Tahun lalu misalnya, Presiden Jokowi Dodo bertemu Presiden Cina Xi Jinping pada selasa 26 Juli 2022. Keduanya membicarakan penguatan kerjasama bilateral dan upaya merespon isu-isu global. Dalam pertemuan itu, sejumlah kesepakatan berhasil dicapai. Di antaranya kesepakatan pembaruan nota kesepahaman atau MOU, sinergi poros maritim dunia serta inisiatif sabuk dan jalan atau Belt Road Initiative dan kerjasama terkait pengembangan dan penelitian vaksin serta genomika. Terima kasih telah menonton!